Teman-teman, selamat bertemu di video pertama saya untuk review sebuah pengalaman bermain, permainan Mobile Legends ya. Sebelumnya sih saya tidak tertarik dengan permainan ini, tapi murid-murid saya di sekolah dan juga murid-murid saya di Bimbel, banyak yang nyaranin game ini. Pak, ayo kita main Mobile Legends, Pak. Gamenya seru katanya. Oke, jadi selama hampir, enggak hampir sih, kurang lebih setahun, saya nyoba main sama teman-teman saya. Dalam hal ini murid-murid saya sih sebenarnya. Dan kita membentuk sebuah support, jadi isinya saya dan juga murid-murid saya namanya Light of Truth. Sejak pertama main Mobile Legends ini, saya sudah tertarik dengan yang namanya hero yang memiliki rule support, seperti Digi, kemudian Rafaela, dan juga Estes. Entah kenapa saya langsung jatuh cinta sama hero-hero ini, mungkin karena hero ini adalah hero yang sering dianggap lemah. Tapi kalau dia sudah nge-gang, sudah berkumpul sama teman-temannya, dengan adanya hero ini, malah tim itu malah menjadi semakin kuat. Itu yang saya suka dari sebuah hero yang biasanya memiliki rule support. Nah, sering di setiap permainan, entah itu rank atau klasik itu biasanya, hero support ini bakal dijadikan incaran. Nah, sekarang di permainan ini saya pengen nyoba, gimana sih rasanya kalau kita megang salah satu hero rusuh itu, entah itu Franklo, Grok, ataupun Johnson. Nah, di sini saya mau main sama tiga siswa saya, ya, tiga siswa saya. Dia dari support yang berbeda memang, tapi pernah jadi siswa saya, dan sekarang sudah lulus. Oke, di sini Rider 19 nih, ini teman saya juga, ya, dia sudah menang. Bentar Rider, Rider bentar. Kurang satu, kurang satu, di-cancel dulu. Cancel dulu, nah. Padai Rider 19 nih, terus kita undang ini beranggap juga. Nah, kita semuanya main klasik, karena si Rider ini masih tier grandmaster, jadi kalau menangkan ini susah juga nih. Bukan susah juga sih, gak bisa gitu loh. Oke, kita sudah masuk ke antrian, ke antrian permainan. Kalau saya lihat sih dari tutorial-tutorial di Youtube, di sini sebenarnya saya mau pakai Grok nih. Gimana sih caranya ngerusuh pakai Grok itu, kalau saya lihat dari Youtube, katanya kalau pakai Grok itu lebih bagus kalau pakai emblem Assassin, katanya. Dia bakalan lebih sakit, katanya. Tapi, karena saya lebih mementingkan support, maka emblem support saya yang gede, dan emblem Assassin-nya ini masih kecil punya saya. Akhirnya nanti saya coba aja buat kasih emblem support, ya. Emblem support yang, apa, kita ambil movement speed-nya. Karena di emblem support itu ada sebuah talent-nya, di mana dia maupun speed-nya bisa sampai 9,5 gitu. Oke, tinggal satu orang lagi nih. Oke, nantri lagi. Nah, mudah-mudahan yang ini bisa. Ayo dong, bisa dong. Mudah-mudahan aja bisa. Oke, satu orang lagi. Ini benderanya Arab. Orang Arab beneran apa enggak sih? Biasanya orang Indonesia sih. Oke, kita sudah masuk ke permainan. Oke, nah, teman kita ini sudah pakai Cloud. Oke. Oh, Lunox. Yes. Oke lah, Cloud sama Lunox ini. Yang berat juga nih. Grok aja deh saya. Ini Darkman sudah pilih Franco. Berarti Rider ini tak suruh pakai Johnson aja deh. Johnson, Johnson. Nah, sip. Oke, ini grok ya. Kita coba. Nah, di sini emblem-nya yaudah saya pakai emblem support aja. Ya, di sini. Karena sering pakai hero support juga sebenarnya. Kalau pakai emblem Assassin baru level 34 ini. Waduh. Movement speed-nya juga 1,0. Physical attack-nya juga kecil. Yaudah, kita pakai support aja. Kita pakai yang ini. Badgenya Lolita Kaja ini biasanya saya pakai buat Lolita Kaja nih. Equipment schemes-nya saya pakai default-nya aja. Karena saya nggak tahu harus pakai apa, build yang mana, bro. Jadi ikutin aja sarannya muntun. Oke, kita sudah masuk ke permainan. Di sini kita punya lawan. Oh, Nana. Kemudian Sun. Ada Alucard. Ada Layla. Dan ada Johnson juga di lawannya. Mudah-mudahan nggak terlalu rusuh Johnson lawannya. Kita rusuh-rusuhan juga. Kita rusuh-rusuhan juga. Si Pranko ini kayaknya ngambil emblem support juga nih. Memangnya kalau Pranko pakai emblem support yang itu lebih bagus apa nggak sih? Buat teman-teman yang seneng main Pranko, kasih masukan dong. Kita ini masih newbie. Masih newbie tentang semua ini. Tentang hero-hero selain support. Ini masih nungguin. Nana-nana-nana-nana-nana ini baru 50. Oh, nananya dijadiin marksman. Pernah sih pakai Nana pas tak jadikan marksman. Tapi ya itu. Kalau sendirian, ya lo nantikan juga. Ini tentang kerjasama tim. Kerjasama tim. Saya tanamkan itu ke anak-anak. Jadi, Kalau ada mungkin musuhnya yang bilang main kroyoan. Eh iyalah, ini kan main tim. Masa bukan main catur. Kalau mau sendiri-sendiri ya main catur aja. Oke, kita sudah masuk ke permainan. Ini kita Pranko, Johnson, sama Kro. Kita taruh di bawah aja deh. Oke, tuh kan cepet kan kalau pakai grom. Apa, kalau pakai emblem support. Oke, coba kita balapan deh. Balapan, balapan, balapan. Cepetan mana? Satu, dua, tiga. Ayo. Nah, tuh kan cepet banget. Ya, elah sih. Iya. Nge-plicker Johnson-nya. Curang banget dia. Oke, tuh kan menang. Itu di tulang ketiga. Kuncinya, katanya sih kuncinya pakai grom itu. Kita harus sering-sering nempel tembok. Sering-sering nempel tembok karena nanti dapat pertindungan dari temboknya. Makanya saya nyoba saran itu. Dan deket-deket tembok aja. Oke, kita rusuhin aja nih boss musuhnya ya. Boss musuhnya kita rusuhin. Oke, dari belakang muncul Sun sama Johnson. Tiga lawan dua. Mari kita rusuhin aja nih musuh-musuhnya. Oke, set. Oke, kita dapetin first blood. Kita dapetin first blood. Kita dapetin first blood. Puter Johnson. Puter Grok. Bukan Johnson, deng. Oke, puter. Yes, dapet first blood. Double kill. Double kill. Oke, oh gitu ya. Caranya pakai grok itu seperti itu. Oke. Ini mungkin karena kita bertiga ya. Gak tau kalau groknya sendirian paling udah-udah mati nih. Aduh, kayaknya mau abisnya mana recall aja deh. Sebentar, Nana. Nana, kita tembok dulu. Nana, kita tembok dulu. Jret. Oke, sip. Bagus. Itulah senangnya saya kalau jadi rule support. Setiap nge-kill. Setiap nge-kill. Meskipun dapet asis. Senangnya minta ambil. Oke deh. Kalau sekarang harus recall beneran nih. Mana udah mau abis juga. Oke. Yes, ini yes. Bentar-bentar, bentar. Belum-belum full. Balik-balik. Oke. Sering-sering mepen tembok. Katanya sih kayak gitu. Oke. Saya nampak di tembok deh. Ini movement speed-nya yang saya pakai dari emblem support udah cepet kayak gini. Nanti saya coba bakal tambahin rapid boot cepetnya kayak gimana juga kurang tau. Oke, Franco. Ini buff-mu, Franco. Ambilen buff-mu, Franco. Oke. Terus sip. Bagus. Ya, si Franco. Ya udah deh. Buat aku aja. Oke. Kita tembok, kita tembok, kita tembok. Aduh, susah juga nih nemboknya dimana. Kita sini aja deh. Oke. Iya, nge-flicker Johnson-nya. Ayo kita rosuhin aja nih, Sun. Oke, Sun yang aslinya sebelah sana sih sebenernya. Gak masalah. Oke, kita bersihkan dulu minion-nya nih. Itu tadi siapa? Alucard ya yang datang ya? Alucard ya? Oke, Alucard datang. Abis ini datang kayaknya. Tuh, kan beneran. Oke, kita tabrak dulu aja. Jereh. Oh, petuh tembok udah. Habis lagi. Oke, kita langsung aja. Warp di bawah ini. Oke, bagus. Tembok dulu, tembok dulu dong. Zeret. Iya, oke. Masih bisa lolos. Diputer aja terus. Alucardnya, kira-kira Alucardnya bakalan mati apa? Tidak, ini bakalan mati. Yes, Franco. Bagus sekali Franco. Ini tinggal Johnson-nya. 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 Yes, dapet killing spray. Killing spray. Oke, deh. Kita keliling-keliling dulu, deh. Kayaknya recall aja, deh. Recall, recall, recall. Itu si Johnson recall. Gak tau udah level 4 tambah belum nih. Kayaknya udah level 4. Kita coba naik Johnson aja, deh. Recall, recall, recall. Recall dulu, recall dulu, recall dulu. Oke. Oh iya, level 4 sudah Johnson-nya. Ayo, Johnson. Kita langsung berkeliling Johnson. Iya, inilah komik-nya game ini. Sebuah monster bantu dia naik mobil. Dan mobil itu masih bisa jalan. Tapi ini, lihat aja band-nya Johnson itu kok. Tapi udah geleot-geleot ya. Kayaknya batu lagi bakalan kepes ke tengah jalan. Oke, kita keliling-keliling dulu. Shock-nya. Shock-breakernya kayaknya mantep banget sih Johnson. Johnson ini juga kayaknya menurut saya, hero-hero yang gampang-gampang susah kalau lagi ngebut kayak gini ya. Butuh keahlian khusus. Oke, kita tabrak aja ini si Sun. Oke, bagus. Tak tembok dulu. Oke, Franco. Terima kasih sudah kamu tarik. Tapi gak masalah. Langsung aja kita hajar. Ini hajar. Ini si Sun-nya hajar. Ayo hajar. Franco-nya kayaknya gak selamat. Tuh kan, bener. Ayo, kabur dulu, kabur dulu. Kabur dulu, kabur dulu. Johnson, awas kamu Johnson. Iya, bagus banget nih Johnson musuhnya. Lagi sekarat semua. Langsung nabrak dan mati. Johnson-nya kita mati. Saudara-saudara ini. Jadi kayaknya saya bakalan mati juga ini. Oke, kita coba bertahan saja. Ah, udah pasang aja deh. Mati. Ini nih yang saya suka dari emblem support ini. Dia punya talent. Di mana talent tersebut. Lupa namanya apa ya. Pokok talentnya itu dia mengurangi waktu resurrect, waktu hidup. Dan juga mengurangi waktu cooldown dari quality sebesar 15%. Dan itu berguna banget, kalau kalian jadi hero support. Iya. Kalau hero support itu harus cepat-cepat hidup. Oke, sip. Kita dapat satu turut di sini. Kita bersihkan saja dulu jalur yang di bawah ini. Oke, Johnson mau ngerusuk. Kayaknya tuh kita tembok aja dulu nih. Loh, tembokku kok gak? Oh, ya ampun. Belum kepencah ternyata. Oke, oke deh. Tarik Franco bagus. Oke, ngeflip kalau tapi alukannya. Waduh. Ya, elah, Layla dateng. Kita bakalan mati lagi. Bener apa kata pemain-pemain yang pro ya? Kalau banyak hero tank memang di awal itu terasa enak gitu. Soalnya pertahanan kita gede banget. Tapi semakin ke tengah permainan, Damage yang lawan juga semakin besar dan Damage kita sedikit akhirnya. Tapi gak masalah. Oke, kita bersihkan saja dulu deh. Franco dan Johnsonnya masih resurrecting. Kita bersihkan dulu saja minion yang di bawah ini. Wess, Cloudonnya panen kayaknya tuh. Cloudon sama Lunox di atas terus dia. Oke, kita nyoba new port mereka berdua. Soalnya kalau mereka berdua mati, Gak ada damage dari tim kita gitu loh. Oke, Cloudonnya ini kayaknya mau buff kita bantuin aja. Nah, gitu loh kalau jadi hero support. Gak apa-apa, buffnya relain. Relain aja, yang penting tim kita menang. Oke, kita bantuin aja Lunox nih. Kita bersihkan dulu di sini. Oh, Franco sama Johnson sudah nabrak ternyata dari tadi. Ya udah deh. Kita push satu tower di sini. Oke, dapet. Iya. Oke, temboknya belum aku pasang. Ternyata lupa. Oke, harus new port. Harus new port lawa-lawanya kita tembok. Eh, ya ampun. Kenapa nembuknya ke situ? Sudah gila. Ini dapetin dapet kayaknya Johnsonnya. Oke, bagus. Oh, aduh Lunoxnya kasihan kita. Iya, lunoxnya flicker. Lunoxnya flicker dan akhirnya gue yang bakalan mati. Oke, sip. Bagus. Tapi gak apa-apa. Yang namanya hero support itu harus bisa rela mati demi temennya. Lindungin temennya supaya temennya gak mati. Meskipun sedih juga sih. Ya, hero atas. Apa, tower atas kayaknya bakalan hancurnya. Oke, gak apa-apa deh. Oke, Johnson. Mau kemana kamu, Johnson? Yaudah, keliling-keliling dulu aja, Johnson. Oke, kita sudah hidup lagi. Itu cepet loh. Kalau misalkan pakai talentnya support yang itu. Cepet banget. Di bawah ini ada alucard. Oke, kita coba aja. Hajar ini si alucard. Lunox sama Franco juga ngikut nih. Oke. Sini alucard, sini alucard. Buat, aduh temboknya kok. Kepencet lagi. Di sini karena tembok. Tembok. Bagus, tabrak. Oke. Oh, seperti itu. Ayo, dapetin lunox. Dapetin lunox. Dapetin kill gue, lunox. Bagus. Dapet asis lagi satu. Gak apa-apa, Gangpil. Yang penting asisnya banyak. Oke, disini perangkonya kayaknya mau naik mobilnya Johnson. Nah, gue aja deh. Aku aja, aku aja yang naik. Aku aja yang naik. Aku aja yang naik. Klaude, aku aja yang naik. Klaude. Nah, gitu. Kamu jalan kaki aja. Klaude kan kamu sepet. Gak apa lari nih. Nah, kita jalan-jalan dulu sama Johnson. Gak tau dia mau nabrakin kita kemana ya. Mudah-mudahan nabrakin ke musuhnya. Iya, nabrak ke Johnson musuhnya. Aduh si Johnson, kenapa kok kabur? Akhirnya gue yang diserah. Oke deh, kabur dulu. Itu ada sun di belakang. Saya bantuin yang tengah dulu aja. Kalau Johnson makan absorbnya gede. Nah, ada alukat di bawah tembok dulu deh. Serot. Eh, salah nembok. Akhirnya gak bisa dikejar tuh si Layla. Waduh, sorry Claude, sorry, sorry. Nah, ini Johnsonnya ada di bawah. Oke, kita ajar aja Johnsonnya nih. Ternyata memang ya. Kalau grup terus Franco, terus Johnson itu gabung jadi satu. Timnya jadi rupi banget ternyata ya. Gila, bener-bener gila. Kita recall dulu aja deh. Naik Johnson lagi yuk. Ayo Johnson, naik lagi son. Bagus. Kita keliling-keliling. Aduh, kayaknya banyak Johnson ini. Gue udah mau tampe di sini. Aduh. Wah. Kau pun digunuh kenana. Hampir aja kita nabrak si sum di dalam turatnya mereka tuh. Berkeliling-keliling kota. Sambil menaiki sepeda. Sepeda roda 2. Nah, saya mau tamasya. Ketengah aja, ketengah aja, Raiden. Ketengah aja. Ketengah aja. Ketengah bagus-bagus. Ya, oke. Oke, nah, gak apa-apa. Memang sih pakai Johnson itu kayaknya agak-agak gampang-gampang susah sih. Oke, kita war aja dulu di sini. Itu sisunya. Temboknya dulu. Jebret. Bagus. Diputer-puter lagi. Yuk diputer-puter lagi. Aduh, nananya dateng. Nananya dateng. Nananya dateng. Nananya dulu aja. Ya, Layla dateng juga. Aduh, bium. Layla, Layla. Ditembok dulu. Ditembok dulu. Ya, ya ampun. Nepe tembok, nepe tembok, nepe tembok, nepe tembok. Biar gak mati, biar gak mati. Aduh, kasihan teman-temannya nih. Ya, ampun. Alhamdulillah, Athena shield-nya jadi. Akhirnya gak mati. Kabur aja deh. Kabur, kabur, kabur. Bersihin minion aja deh. Bersihin minion aja deh. Meskipun jadi hero support, tapi harus masuk akal. Kalau mau mati, ya jangan dikasih kill lawannya. Oke, kita bersihin aja deh. Lan yang atas nih. Oke, bagus. Cloud kita lumayan. Pro sepertinya. Kita tidur duduk sama Nana. Ini Nananya sakit juga nih ternyata. Oke deh, kita bantuin teman-teman yang tengah nih. Katanya pencet aja skill 1 terus, Pak. Nanti bakal cepet tuh si Gro. Oke. Kita juga masih nampak. Oke, bagus. Oke, Lunox ayo. Kamu dapet kill-nya Lunox. Pasti kamu dapet kill-nya Lunox. Lunox. Dan dapet kill-nya. Bagus. Ayo kita recall lagi. Si Johnson recall. Kita ngerusuh lagi sama si Johnson. Oke, lanjut. Naik lagi. Kita mau kemana ini Johnson? Mau kemana kamu? Mau kemana? Oke. Langsung aja deh. It's huge, huge, huge. Aduh. Kita tiba-tiba dikamana si Johnson. Keliling-keliling terus. Di tubruknya si Layla. Aduh, aku nembuknya kok salah terus sih. Aduh, kasihan Johnsonnya. Kita kejar Johnsonnya. Johnsonnya kita kejar. Lindungin Johnsonnya. Lindungin Johnsonnya. Tapi sepertinya saya yang mati. Oke lah, gak apa-apa. Lunoxnya kayaknya bakalan mati juga ini. Beneran kan? Franko, ayo Franko. Lari dulu Franko. Ya, ada si Alucard. Oke. Itu kayaknya si Alucard takut si Franko. Si Franko juga takut sama si Alucard. Jadi mereka sama-sama takut kayaknya. Kayak jalan. Saya juga kalau ketemu musuh Franko biasanya menghindar. Takut kita hari. Beneran. Oke, kita sudah hidup lagi. Sudah gila. Lanjut. Nah, ini grog nih. Kalau sudah mepet tembok katanya bakalan cepat. Di skill 1 juga lebih cepat. Kalau udah gede kayak gitu. Oke, kita bantuin aja nih si Franko. Kita bersihin aja lainnya. Oke, kita bersihin satu-satunya minionnya. Yaelah, satu minion ditarik sama si Franko. Yaudah lah, gak apa-apa. Buat si Franko satu tarik. Ini bugnya Franko. Aduh, ada Johnson di atas. Gak masalah. Ayo, bugnya ini. Emang. Yaelah. Ternyata dari bawah. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Dapetlah satu kill. Ayolah, dapet. Dapet. Yes, dapet. Ya, ya. Udah deh, gak apa-apa. Satu kill tapi dibunuh juga. Tapi gak masalah. Ternyata Laylanya sudah sakit juga ya. Laylanya sakit banget ya. Padahal itemnya belum full. Dan kita cuma pakai item bawaannya yang disarankan Muntun. Oke lah. Item defense-nya. Iya. Si Johnson tuh ngebersihin terus. Oke, Johnson kita keliling-keliling. Mau kemana itu si Johnson. Oke, kita sudah hidup lagi. Ayo, kita langsung ikutan war di tengah. Tapi si Johnson kayaknya mau multi tuh. Oke, kita balik aja deh ke base. Kita ngikut Johnson aja. Ayo, Johnson. Barang aku. Lunox, jangan Lunox. Barang aku aja, Lunox. Si Johnson, Lunox. Nah, kamu jalan kakek aja Lunox ya. Udah. Oke. Kayaknya ini mau nabrak si Sun ini. Oke, kita tabrak aja langsung. Oke, bagus. Bagus. Tabrak aja langsung. Iya, bagus. Tembok. 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 Oke. Kita puter-puter. Aduh, si Nana datang lagi. Si Nana sama si Johnson. Nah, ini dapet. Kayaknya Sun dapet nih. Sun, Sun dapet nih. Oke. Kill aja si Sun. Langsung jebretan satu kali. Bagus. Yes. Dapet kill. Ternyata gini ya. Senangnya dapet kill. Pantesan aja. Player-player yang lain tuh. Teman-teman kalau lagi main. Mereka banyak-banyakan kill gitu loh. Turutnya gak diurusin. Oke. Kita tembok dulu Laylanya nih. Iya. Laylanya ngeflicker. Oke lah. Kita geng aja nih si Johnson nih. Biar gak rusuh. Oke. Bagus Lunox. Ayo kita. Kamu datang Lunox. Bagus. Johnsonnya dapet nih. Johnsonnya siapa yang dapet nih. Tembok dulu. Oke. Sip. Bagus. Done. Grok. Dapet lagi. Kita bersihin dulu nih. Minionnya yang bawah nih. Entah karena tim saya yang enak. Atau mungkin tim lawan yang kurang sejati-jati sama ya. Sehingga saya yang baru pake grok. Itu kok terkesan. Enak banget gitu loh. Maksudnya saya. Saya kerasanya jadi enak gitu. Pas main grok. Bukan saya mainnya enak. Saya emang gak terlalu itu gak terlalu suka sama hero-hero yang lain support sih. Misalkan coba aja. Oke deh kita end aja nih. Aduh belum bisa di-end. Belum bisa di-end. Belum bisa di-end. Kita. Oke dapet lagi satu kill. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Oke kabur aja deh. Dulu kabur. Itu ada si Nana. Ini dapet satu turet bawah. Dapet nih. Kita push aja dulu satu turet. Mudah-mudahan dapet. Mudah-mudahan dapet. Itu si grok ngapain. Si grok si prangkoko. Narik-narik lagi. Oke dapet turet bawah. Bagus. Kita muter-muter lagi. Muter-muter lagi. Muter-muter lagi. Ini kayaknya tinggal dikit itu. Base musuhnya tinggal dikit. Tabrakin aja Johnson. Saya recall dulu. Ah takut. Takut mati juga. Iya dong. Masih kill ke lawannya juga gak baik. Wah kayaknya. Kayaknya sih kita bakal menang nih. Tapi jangan. Jangan. Itu dulu deh. Jangan. Apa. Terlalu senang di awal dulu. Tepetnya nanti di epic comeback. Sama musuhnya. Pernah kan kalian. Sering kayak gitu. Pas mau menang ya. Tiba-tiba di epic comeback. Sama musuhnya. Oke kita tembok langsung. Unstoppable. Unstoppable. Groknya Unstoppable. Aduh. 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 Aduh kita lindungi ke laut. Lindungi ke laut. Lindungi ke laut. Jangan sampai kena turun ke laut. Aduh sunya dateng lagi. Atas sunya dateng. Aduh. Kita tembok dulu. Tembok dulu. Tembok dulu. Oke tembokin dulu. Tembokin dulu. Oke langsung kita shred. Shred, shred. Wah. Ini kayak kalau gak ada yang ngepush tower ini. Gak bisa menang ini. Tembok dulu. Langsung jebret. Trot. Dress. Aduh. Ternyata susah juga ya. Ya malah bugnya yang ditarik sama si Pranko. Tapi gak masalah deh. Oke. Nah ini bugnya nih Pranko. Gak usah deh. Gak usah. Gak usah. Kita langsung aja deh serang gasnya lawan. Bagus tarik. Ya. Oke. Minionnya yang ditarik. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Oke. Tembok dulu. Tembokin dulu. Tembokin dulu. Tembokin dulu. Bisa. Kita pasti bisa. Yes. Bagus. Itu si Johnsonnya tinggal dikit. Itu si Johnsonnya tinggal dikit. Aduh. Gak masalah deh. Nananya aja nih yang kita geng. Oh. Ternyata. Langsung di end sebelum bisa ngekill Johnson sama Nana. Tapi gak masalah deh. Yang penting sudah nyoba. Yang namanya hero rusuk kayak gimana. Yah. Dapat putihan kita. Ya iyalah. Kita cuma asis doang. Oke. Itu teman-teman. Video pertama saya untuk play game Mobile Legends ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Dan juga mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lah. Saya memang gak pro. Tapi saya cuma mau sharing aja. Dan ketika kalian menang maupun kalah. Selalu respect sama anggota tim kalian. Dan juga respect sama tim lawan. Jangan sampai kalian ketika kalah malah menyalahkan teman se-team. Ataupun malah jelek-jelekkan teman se-team. Dan ketika kalian menang. Langsung puji tim. Dan juga respect sama lawan-lawan. Yang sudah memberikan kelawanan. Oke. Itu saja deh untuk video pertama saya. Mudah-mudahan saya punya kesempatan lagi. Buat nge-upload video-video yang lain. Yang bisa jadi hitungan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.